Halo semua, balik lagi sama Chris di Embassy Talks episode kelima Dan pada hari ini akan ada seorang tamu spesial yang mungkin kita akan lebih tahu Atau kita akan lebih mendalami seluk-beluk di belakang KBRI Ada siapa aja sih di KBRI Dan pada hari ini ada Bapak Atase Polisi KBRI Den Haag Bapak Komisaris Besar Polisi Kombespo Fibri Karpiananto Ya, terima kasih Mas Chris sudah diundang di podcast ini Alhamdulillah senang sekali saya bisa bertemu langsung secara online Dan ter-record Jadi selamat datang ya, Bang Fibri ya biar asik ya Bang Betul-betul, saya panggil Mas Chris aja kan Iya, emang mukanya emang kayak Mas Teng Dia pernah saya panggil Om kan Nanti banyak yang ngaku Om biasanya ada yang minta bayarin kuliah Jadi Bapak Fibri atau Bang Fibri ini yang akrab dipanggil Bang Fibri Sebenarnya sih udah gak asing di berbagai acara masyarakat Udah sering datang, apalagi kalau acara-acara masyarakat Kayak misalnya, kalau yang menyaksikan upacara 17 Agustus tahun 2020 Komandan upacara, komandan apa inspektor? Komandan upacara, itu padahal tersebar Untuk peringatan HUD RI tahun 2020 itu ya Bang Fibri ini Jadi ya jangan, jangan aneh kalau misalnya Wah ini mukanya familiar, kok baru sekarang diperkenalkan Ya memang, karena podcastnya juga baru jadi, mohon maaf ya Jadi ya, memang seperti itu Boleh diceritain dikit kali ya Kapan sih Abang sebenarnya pertama kali nyampe di Belanda? Jadi sebenarnya udah hampir lama saya disini ya Udah hampir 2 tahun saya disini Saya pertama kali mendarat tuh di bulan Februari 2021 Disambut dengan salju waktu itu Dan diteruskan dengan lockdown Jadi ya Alhamdulillah saya baru merasakan keluar dari Belanda tuh Akhir tahun 2021 Akhir tahun ya? Iya, akhir tahun Kita makan di restoran baru bulan Juni kan? Baru bulan Juni gitu Benar, jadi memang nyampe dari tempat panas Ketempat dingin Tapi dikurung di kamar Dulu karantina juga berarti Bang? Waktu nyampe? Oh karantina ya, karantina keluar Ya karantina masih 6 hari, ya seminggu Terus udah sampe lockdown Terus harus cari rumah Betul sekali Perjuangan sekali ya Terus pandemi ya Tapi sekarang udah lebih settle lah Bang Sudah, alhamdulillah juga kan Sudah banyak berkegiatan dengan KBRI Bertemu dengan masyarakat Sudah banyak bisa bersosialis-sial kita Alhamdulillah sudah Dan memang gak bisa dipungkiri juga Masa-masa Covid gitu Gak hanya Bang juga banyak Banyak staff KBRI juga yang Even Pak Dubas waktu itu datang Benar-benar in the midst of pandemic ya 2020 sampai 2021 Dan sekarang 2022 tiba-tiba nih Kegiatan banyak Bang Betul, betul, betul Gimana perasaannya tuh Bang? Tadi kan Mas Kis bilang Kalau saya petugas jadi Komandan pacara di 2021 kan Itu terasa sekali Sangat sedikit setahu pacaranya Begitu tahun 2021 Alhamdulillah meriahnya Sedemikian banyaknya warga kita Yang antusias mengikuti pacara di 2022 Dan itu baru kemarin terjadi Abis itu kita bikin acara lagi Resepsi diplomatik ya Hampir dihadir seribu orang Luar biasa antusiasisnya Belum lagi Apa namanya Ada halal bihalal Betul sekali Terus ada Ada apa namanya Ada acara-acara belum Kunjungan tamu-tamu Dari Indonesia Berarti kan Emang kalau kita ngeliat polisi itu Identik sama Pengamanan dan keamanan Bukan identik sama perpanjang SIM Beda Beda Tapi kita akan coba Gali lebih dalam Sebenarnya penugasan Bang Fibri disini itu Apa dan bagaimana Tapi sebelumnya Aku mau nanya dulu nih Sebelum ditugaskan di Belanda Boleh citain dikit gak bang Sebelumnya itu dimana aja Dan apa aja Jadi Saya pribadi Saya sudah menjadi Saya menjadi polisi Lulus di Akademi Kepolisian itu Tahun 1998 98 Berarti sudah hampir 22 tahun ya Jadi polisi Memang Kebanyakan Di bidang tugas saya Di bidang reserse Terakhir saya berdinas Di Provinsi Riau Saya sebagai wakil Direktur Terminal khusus Menangani berbagai hal yang Seperti cybercrime Illegal logging Illegal mining Korupsi Dan segala macam Dan memang Kalau reserse itu Itu ya Kita ngebayangin langsung Detektif Memang Kalau bahasa Inggris Reserse itu Detektif Nah tadi kalau Mas Chris bilang Bagaimana tugas Artpolis ini Mungkin bisa sedikit Saya gambarkan Jadi Sesuai dengan undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tugas polisi kan memang Selain berperan Di dalam negeri Berperan dan berkripas Dalam negeri Kita juga banyak berperan Di luar negeri Di dunia tradisional Jadi sebagai informasi aja Mas Chris Untuk Polri sendiri Sudah banyak mengirim Pasukan perdamaian PBB Sebagai Form police unit Jadi kita Satu pasukan itu Sebagai pengganti polisi Di daerah-daerah Yang sedang berkonflik Contohnya di Afrika Tengah Sekarang masih ada di Afrika nih Minuska Di Afrika Tengah Kemudian ada Yunamit Yunamit di Sudan Selatan Tapi sudah selesai Selain itu juga ada Individual police officer Beda lagi tuh Beda lagi Jadi kalau Individual police officer Itu dia perorangan Sekarang tuh ada 42 orang kita mengirim IPO namanya Di berbagai negara-negara konflik Ada di Sudan Selatan Juga ada Afrika Tengah juga ada Di Sahara juga ada Ada 42 orang Nah Lahir adalah Atas kepolisian Jadi untuk atas kepolisian Polri ini Sudah menempatkan 11 orang Atas kepolisi Di 11 negara Di 11 negara Di 11 negara Di seluruh dunia ya Seluruh dunia Ditambah 6 staff tenis Staff tenis Polri Berpedudukan di Konsulat Jadi kalau atas Polri berpedudukan di Kerutan besar Kalau staff tenis Polri Berpedudukan di Konsulat Jadi ada 6 itu Jadi totalnya itu 17 Ya 11 tambah 6 11 tambah 6 11 atau 6 Mas Chris ya Polri ini salah satu-satunya Polisi di dunia Yang mengirimkan Pasukan perdamaian Polisi wanita Wah Ada followannya Di FPU kita Memang betul Di daerah-daer konflik itu Justru butuh sentuhan wanita Sentuhan wanita Betul sekali Karena memang Misinya kan disana Bukan untuk menangkap orang Bukan Bukan Menjaga Menjaga Ya kalau kita Bahasa-bahasa gampangnya Kita sebagai pengganti Polisi disana Itu kan bahasa gampangnya Tapi lebih Konflik dari Tapi ya itulah Kita butuh sentuhan wanita Kita sudah Empat-lima kali pasukan Ada polwan disitu Bangga gak tuh Sama Polri Polisi Republik Indonesia Dan atas Polri Atas Polri Juga ada polwannya ya mas Chris Ada juga Ada ada juga Dimana tuh sekarang Beberapa kali ada polwan Di Timor Leste Timor Leste Ya ini sekarang Akan dipersiapkan Polwan akan diterapkan Di atas polisi di Manila Di Filipin Oh Filipin juga Kita Polri Salah satu Mendukung kestualan gender kan Betul Dan memang Kalau ngomongin Masalah kestualan gender juga Udah Tidak asing Kita mendengar bahwa Ada pemegang-pemegang jabatan Yang lumas Betul Ada wakab Polwan juga sudah ada Di kami General juga sudah banyak Di Polri Dan Agak sedikit tertarik Mengenai Pengiriman misi perdamaian Tadi Itu kan berarti Selama ini misi perdamaian Yang kita kenal Kebanyakan memang Dari TNI ya Yang ada di Sentul Kalau gak salah Latihan Kalau kita lebih Kenalnya dengan bahasa Blue Helmet lah Dan itu sesuai dengan Misi Atau visi 40 ribu pasukan Dari pengiriman Pasukan perdamaian PBB Indonesia Berarti Selama ini emang Polri Mendukung hal itu Dan emang malah Mengirim Mengirim Kita latihkan dulu Di situ selama setahun Nah kalau itu kan Kita ngomongin masalah Kenapa ada Penugasan Peacekeeper Gitu ya Atau Individual police officer Tadi Tapi Pertanyaan yang lebih menarik Adalah Kenapa ada Atasnya polisi di Belanda Kenapa Belanda Tadi ngomong Kenapa ada Timur Leste Kenapa sebelumnya Tadi kan dibilang Ada Timur Leste Ada Filipina Itu kan ngeliatnya Masih daerah ASEAN Betul Asia Tenggara Itu sebenarnya Kalau ASEAN lebih mudah Karena mereka Tetangga kita Pasti kalau tetangga Pasti banyak kejahatan Nah kalau kenapa Belanda memang menarik Belanda kan punya Sejarah yang panjang Dengan kita Nah sejarah panjang Itu juga banyak Kejahatan-kejahatan Yang berhubungan Dengan kita Jadi namanya Transnational crime Adalah kejahatan Yang berhubungan Dengan dua negara Nah salah satunya Itu Belanda dengan Indonesia Banyak transnational crime Yang terjadi Salah satunya Drug trafficking Cyber crime Kemudian Penipuan juga Ini Sebagai informasi aja Mas Kwe Selama saya disini Sudah ada dua kasus besar Satu adalah cyber crime Ada sebuah perusahaan Belanda Menjadi korban Penipuan Scamming Oleh pelakunya Kalau masalah Si orang-orang Nigeria Bersama dengan WMI juga Dilaporkan di Baris Krim Di Bapak Spori Kita tindak lanjuti Sekarang sudah sidang Dan kita berhasil Mengembalikan Uang korban Si perusahaan Belanda ini Kembali ke Belanda Oke Saya kurang pasti Jumlah pastinya Lebih dari sejuta euro Berarti yang tertipu adalah Perusahaan di Belanda Perusahaan di Belanda Itu yang pertama Itu yang kedua Kita juga pernah melakukan kerjasama Masalah Informational Crime Kejahatan dikuan hidup Oke Jadi ada penyelurupan Barang-barang Dilindungi Dari Indonesia Masuk ke Belanda Itu bisa kita tangani bersama Antara Kepolisian Indonesia Dengan Kepolisian Belanda Juga BSU ke Indonesia Dengan BSU ke Belanda Itu kita bisa menangkap Dua tersangka Di Belanda Maupun di Indonesia Dan PBB menyatakan bahwa Kerjasama itulah Kerjasama yang terbagus Antara dua instansi Oke Dan di dua negara Luar biasa ya Kalau dipikir-pikir itu Berarti Kita gak tahu nih Sebenarnya Apa aja sih Yang dikerjakan oleh Banyak Apa sebutannya ya Bisa dibilang Home staff Atau staff KBRI Atau para Pejabat pemerintah Indonesia di luar negeri Taunya kan mungkin hanya Sekedar misalnya Membuat visa Perpanjangan paspor Tapi ternyata Di balik layar Banyak banget Cerita-cerita seru Dan kita akan Lebih lanjut lagi Mengulik cerita seru Di balik penugasan Bang Fibri Selama di Belanda Saya akan kembali Beberapa saat lagi Nah Emang seru banget ya Ternyata Kisah-kisah Di balik Apa yang dilakukan oleh Para Staff KBRI Baik bukan hanya di KBRI Nah mungkin Di berbagai perwakilan lainnya Ada kisah-kisah seru Yang menemani Masa penugasan mereka Dan mungkin kita selama ini Gak tahu Nah saat inilah Kenapa embassy talks ini ada ya Buat kita Saling tahu juga Apa sih sebenarnya Yang dilakukan Selama ini juga Orang berpikir Mungkin hanya sekedar Kalau di KBRI itu ya Ngurus visa Ngurus paspor Atau ya Mungkin ada Dealing bisnis Dan lain-lain Tapi ada juga nih Sisi-sisi menarik Yang dialami oleh Bang Fibri Sebagai atas sepolri Di KBRD Nah kayak tadi Menggagalkan lah Bahasanya ya Penipuan Dan usaha Penyelundupan ya Kita bisa bilang penyelundupan Kali Bang ya Terus Dan banyak hal lainnya Tapi kalau misalnya Memang Backgroundnya memang Researcher Atau memang kriminal khusus Kayak Bang cerita tadi Tapi apakah Dengan keberadaan atas sepolri Layanan-layanan Yang biasa Diterima Oleh masyarakat Indonesia Di luar negeri Itu tetap ada gak Bang Pelayanan masyarakat lainnya Jadi sebelumnya Mungkin saya jelasin Ke Mas Kis dulu ya Empat tugas pokok Dari atas sepolri Yang pertama kan Penanggulan Transnational Crime Tadi untuk penincinanmu Sudah saya jelaskan Contoh kasusnya Yang kedua adalah Peningkatan Capacity Building Jadi saya sini Bertugas juga Untuk mencari peluang-peluang Untuk pengembangan kapasitas Dari sumber daya manusia polri Maupun Gak hanya sumber daya manusia polri saja Mungkin Sarana-prasana polri Yang bisa kita kerjasamakan Dengan pihak Belanda Terus yang ketiga adalah Perlindungan WNI Nah ini yang paling penting nih Nah perlindungan WNI Saya selama ini Dari pihak KBRI Bekerjasama erat Dengan fungsi konsuler Tentunya kan Oke Jadi di perlindungan WNI Saya bersama dengan Teman-teman di konsuler Melindungi WNI Baik yang sebagai korban Maupun sebagai Pelaku tindak kerjatan Itu yang pertama Terus yang kedua juga Saya melindungi WNI Melayani sebagai pelayan publik Untuk keperluan-keperluan WNI Salah satunya adalah Pembuatan SKCK Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nah itu dia Jadi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Diperlukan WNI Dan saya bisa membantu Untuk membuatnya Dengan mengumpulkan Semua perseratan Dan kita kumpulkan Kemampus Bori Sebagai catatan juga Mas Chris Selama tahun 2021 Aja Hampir 150 lembar Surat Catatan Kepolisian Yang kita Bantu untuk membuatkan Ini buat yang belum tahu Surat Keterangan Catatan Kepolisian Itu dulu terkenal dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik Bukan SKKB Dulu Surat Keterangan Berkelakuan Baik Sekarang dirubah jadi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Karena yang Biasanya Kalau Kelakuan Baik Yang menentukan itu Buru Bang Bukan Jadi kan kita Sudah punya database Jadi sayangnya Teman Database itu ada Di Mampes Kori Jadi Semua WNI Yang ingin Memohon itu Bisa dikumpulkan Di saya Nanti saya akan Majukan ke Mampes Kori Oh jadi sebenarnya Prosesnya tetap dilakukan Di Indonesia Tapi bisa Mempermudah Memperjembatani Menjembatani lah Dan Kita tidak hanya Melayani hanya Belanda saja Mas Chris Kadang-kadang teman-teman Dari Perancis Dari Inggris Juga kan Karena disana Tidak ada Tidak ada Tidak ada Polisi kan Kami berkondisi Dengan teman-teman Konsulat di KPR Tersebut Kita buatkan disini Berarti nanti Suratnya Apakah akan Dikirimkan ke Belanda Langsung ke Yang bersangkutan Langsung ke bersangkutan Oke Wah sangat Sangat Mempermudah ya Memang ternyata Kita Kita makin Melihat Ada inovasi-inovasi Yang dilakukan oleh Semua sektor Pemerintahan Bukan hanya Dari Kementerian Institusi tertentu Bahkan Yang Selama ini Terkenal Ya kita Tidak bisa Mungkir ya Institusi militer Polri Biasa itu kan Bersifat rigid Tapi sekarang Bener-bener Melayani Masyarakat Betul Luar biasa Memang Perkembangan Yang memang Menyesuaikan Dengan zaman Sampai Kita Kalau misalnya Ini Kalau Yang belum Tahu Yang mungkin Diaspora Disini Yang Sudah Lama Disini Dan mungkin Udah jarang pulang Kadang-kadang Kita melihat Dulu kan Lambang Polri Itu ya Bener-bener Lambang Polri Aja ya Sekarang malah Udah ada Kayak semacam Maskotnya Betul sekali Dan itu Udah terkenal Kita Saya juga Salam presisi Jadi kalau Ketemu sama Bang Fibri Di jalanan Mau menyapa Bang Fibri Langsung Salam presisi Itu udah Pasti Salam Yang akrab Di telinga Para polisi Indonesia Jadi Mas Saya jelaskan Salam presisi Itu Ticlinenya Dari Bapak Kapolri Sekarang Yang presisi Sendiri berarti Predictive Responsibilitas Dan Transparsive Berkeadilan Yang artinya Jadi kita Predictive Kita Sebagai seorang Polri Harus bisa Memperkirakan Apa yang terjadi Sebelumnya Kemudian kita Responsibilitas Harus Respon yang bagus Juga kita Berkeadilan Bertanggung jawab Berkeadilan Jadi presisi Itu bukan hanya Sekedar Artinya Tepat Ya Ya Suatu kata Tepat Tapi ada Pengelan-pengelan Katanya Yang menjadi Tanggung jawab Kami juga Harus kita laksanakan Itu Bisa Praktikin Kalau salam presisi Itu gimana Jadi Salam presisi Salam presisi Oke Jadi boleh itu Salam presisi Kalau ketemu Sambang Vibri di jalan Langsung aja Salam presisi Siapa tahun Terakhir makan Biasanya Iya kan Biasanya iya Jadi kita makan Loh Tambahan juga Mungkin Mas Riz Tadi kan saya jelaskan Tugas pokok Atau sepori kan Penanggulangan Persesional crime Kemudian Kapsi building Sama Pelindungan WNI Sudah kita jelaskan Oh iya Tambahan untuk Pelindungan WNI Ya mohon maaf Selama ini saya banyak Mendapat pertanyaan Tentang Perhatikan izin mengudi SIM Nah jadi Ya dengan Mohon maaf sekali Memang kita tidak bisa Untuk atas sepori Tidak bisa untuk Melakukan Perpanjangan SIM Atau pembuatan SIM Karena memang harus Tetap harus ada di Indonesia Memang sekarang sudah ada SIM online Oh ada SIM online Ada SIM online Tapi SIM online itu Saya sangat kuper ternyata Kurang update Tapi SIM online sayangnya Hanya bisa Sementara ini Hanya bisa diterapkan Dalam negeri Karena di SIM online itu Wah Kita bekerja sama Dengan rumah sakit Rumah sakit Yang ada dalam negeri Sementara ini Nanti kalau memang Kedepannya kita sudah bisa Bekerja sama dengan rumah sakit Di luar negeri Mungkin SIM online bisa diterapkan disini Menarik tuh Tapi ada Saya ada sedikit keyakinan Yang melihat Transformasi Kita bisa bilang transformasi Polri dari zaman dulu Sampai sekarang Terus mengikuti zaman Tidak menutup kemungkinan ya bang Suatu saat bisa aja Perpanjang SIM minimal Bukan bikin ya Tapi perpanjang SIM online Itu yang kita harapkan Kita harapkan seperti itu Memang kita akan Menuju ke arah itu Karena sekarang Kalau kita di Indonesia Mas itu kan sudah lama Gak pernah ke Jakarta Kita perpanjang SIM kan Bisa di mall Betul Bisa di mall Bisa di cafe Kita sudah mengeluarkan Mobil-mobil di unit SIM Bisa dimana saja Samsat keliling ya Samsat keliling Betul sekali Ada di depan banteng tuh Depannya Depan Belok dikit Ada pecel ayam ya Nah Ada jadi kangen Pecel ayam ya bang Kode kedua Nah ini kan Pendidikan W Ditambah terakhir Kita juga membantu Kepala perwakilan Dan melalui Pak Dubes Hal-hal lain yang berhubungan Dengan tugas kepolisial Oke ini tugas keempat ya Ya Salah satunya adalah Yaitu pengamanan Jadi Ini kita jelaskan juga Kalau kita di luar negeri kan Kewenangan kita Terhapuskan Maksudnya Saya sebagai Polri Masuk ke sini Kewenangan kita Sudah tidak ada lagi Kecuali Di dalam Kantor kerusahaan Dalam premis kita Dimana masih Tidak milah NKL Gak mungkin kan bang Tiba-tiba Abang turun dari mobil Gak turun lalu lintas Nah Gak mungkin Siapa lu Tapi Berkoordinasi dengan polisi Atau minta bantuan Memang seperti itu Apa namanya SOP nya memang seperti itu SOP nya seperti itu Jadi memang Kalau kita ulangin tuh ya Ada empat tugas Bang Fibri disini Betul Selain traktir makan Tentunya ya Itu Tugas yang Paling banyak Yang pertama Itu memang penanggulangan Transnational Makan Yang kedua Kapasitas building Untuk pengembangan Baik polisi Di dalam negeri Sumber daya Sumber daya Manusianya Maupun sarana Prasarana Di dalam polisi Sumber daya Yang ketiga adalah Perlindungan warga negara Indonesia Dan termasuk Pelayanan masyarakat ya Pelayanan publik ya SKCK yang sekarang Udah di jalan Yang keempat ya Pasti membantu Pisi dan misi Dan penugasan Juta besar The thing is Mengenai SKCK nih Bang Mungkin banyak yang bertanya-tanya juga Kalau mau Bikin Tadi kan bilang Melayani sampai 150 orang Caranya gimana? Caranya gampang saja Cukup kirim email Ke email kami A-T-P-O-L 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 Langsung kita proses Tuh Jadi catat ya A-T-P-O-L 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 Untuk membuat SKCK Bukan sih Simbelum Simbelum Kita akan berharap Kedepannya bisa Minimal pempanjang dulu lah Pempanjang bisa disini Dan kalau ngeliat Capacity Building ya Bicara sedikit Mengenai Capacity Building Kalau kita melihat Kondisi Di Indonesia Sekarang kan lagi nge-trend nih Budaya bersepeda Apakah mungkin nanti Ya mungkin Mungkin apakah mungkin Atau sudah mungkin dijajaki Untuk misalnya Pembuatan jalur sepeda Di Indonesia Dan lebih lanjut Sebenarnya peraturannya Atau penataannya Mungkin itu kan Masih kaidahnya Masuk ke dalam kaidah Polri Atau kalau misalnya Di Jakarta Mungkin polda Metro Jaya Atau polda-polda lainnya Apakah sudah ada penjajakan Atau mungkin Mungkin gak sih Bang Itu terjadi Mungkin saja Mungkin pernah ada wacana Seperti itu Kan memang Kita tahu sendiri Di Belanda ini Jalur sepedanya Sangat-sangat lengkap sekali Dengan peraturan-peraturan Yang demikian lengkapnya Mungkin ke arahnya depan Nanti bekerjasama Dengan korlantas Polri Kita akan membuat Peraturan khusus Dengan jalur sepeda khusus Yang akan diterapkan Di Belanda Di Indonesia Dengan Sebagai seribandingnya Di Belanda Kita coba seperti itu Dan kalau dipikir-pikir ya Setelah Ini cuma tiba-tiba Terpintas di pikiran Ternyata skup kerjanya Akkol itu Koordinasinya banyak banget ya Dan kalau kita tadi Ngomong korlantas Berarti lalu lintas Di Indonesia Terus Ya reserse baris krim Misalnya Terus ada Misalnya teror D-188 Atau apalah Itu Itu kerjanya itu Sangat luas Sebenarnya Jadi Tugas saya disini Sebagai jembatan Antara Polri Jadi Polri kan Banyak isinya Polri dengan Segala sesuatu yang ada di Belanda Bukan hanya kepolisian Belanda Sebagai contoh Berapa bulan yang lalu Saya juga membantu Memfasilitasi Dari baharkan Polri Dalam hal Pengadaan kuda Dengan anjing Kenain Dari Belanda Dari Enoven Jadi memang kan Kuda-kuda Belanda Sangat-sangat baik Dan juga Kenainnya Anjingnya kan Terlatih juga sangat baik Jadi Polri dalam hal ini Baharkan Polri Sabara baharkan Polri Mengambil dari sini Pertanyaanku Khusus lebih tepatnya Kalau misalnya kita Bawa canine dari sini Atau anjing dari sini Nanti ngomongnya Pake bahasa Belanda kali ya Sama anjing Selainnya juga bisa-bisah Belanda Bisa pake anjing Anjing Belanda Bunyi guknya beda Bukan-bukan Gantung makan Jadi banyak-banyak Kita memang Banyak memfasilitasi Polri kan luas Jadi gak hanya Sertos aja Tidak hanya Semua-semua Ada lintas Segala macem Beberapa minggu yang lalu Juga ada dari Persponil dari Densus 88 Melakukan Apa namanya Istilahnya Pembelajaran disinilah Pelatihan Pelatihan disini Dan kalau Bentuk Selama ini kita Antara dua negara Antara Indonesia Dan Belanda Berarti udah banyak ya Bentuk kerjasama Banyak-banyak sekali Polisnya polisi dengan Polisi Belanda Dan gak hanya Polri ya Contohnya juga Dari BNPT Badan Nasional Pendanggulan Teroris Juga ada Kerjasama erat Dengan NCTV disini NCTV tuh Ya BNPT-nya Belanda lah Itu juga Menjadi salah satu tugas kami Untuk menjembataninya Dalam pendangan terorisme Dan di Belanda Hanya satu orang ya Bang Alhamdulillah hanya satu orang Dan masih sehat sampai sekarang Masih bisa Melaksanakan tugasnya dengan baik Alhamdulillah Masih bisa teraktif-teraktif makan juga Itu yang paling penting Jadi dari semua Pembicaraan kita hari ini Yang paling penting tuh Cuman itu Oke Bang Lanjut ke Tugas yang Ketiga tadi Masih yang mengenai Pelindungan Atau pelindungan masyarakat Pelindungan masyarakat Pelindungan masyarakat Dan Tadi kan sempat ngobrol juga Kita Tentang masalah penipuan yang terjadi Baik dari Komponen Maksudnya dari Dari institusi Atau Individu di Belanda Orang Belanda Atau orang asing yang ada di Belanda Ataupun orang Indonesia sendiri Bang Kalau misalnya nih Ada yang Mengalami Kasus Atau penipuan Atau ditipu Dan segala macam Itu berarti Boleh ya Ngadu ke Jadi kan kalau Sudah ada Mekanismenya SOP dari KBR Kita punya hotline Hotline pengaduan Untuk WNI kan Dan hotline tersebut Dipegang oleh konsuler Biasanya nerima pengaduan Semua permasalahan WNI Dari konsuler Nanti konsuler akan berkonsumsi Dengan kami Oke Dari Dari setikian banyak Permasalahan yang masuk Ke hotline konsuler tersebut Memang paling banyak penipuan Penipuan Iya penipuan Jadi Ada beberapa hal Yang pertama Masalah penipuan Telepon Jadi Ada pura-pura Menelpon WNI kita Kebanyakan mahasiswa Yang baru-baru nih Oke Wah ini denger nih Untuk para mahasiswa Apalagi ini Intek nih Bulannya Intek Terlibat dalam suatu kasus Terlibat dalam suatu kasus Itu yang di cross-check Jangan langsung Dituruti Karena Mereka akan menelpon Menyatakan bahwa kita Terlibat suatu kasus Dan akan meminta Sejumlah uang Untuk Kasus ini bisa selesai Nah Banyaknya teman-teman kita WNI-WNI kita Adik-adik mahasiswa juga Terpercaya dengan ini Sehingga dia memberikan Nomor BSN-nya Kemudian Mentransfer sejumlah uang Ke rekening tersebut Ini ada beberapa Kasus yang sudah Sudah masuk Ya Sangat disayangkan kan Kalau Mengusut ini kan Kepolisian belandanya Juga akan sulit Dan kalau Memblok Uang di Banknya Juga akan sulit Jadi ya Sangat berhati-hati aja Dan memang Fraudulen ya Atau penipuan Lewat Lewat Telepon ini Emang sedang marak ya Bukan hanya Telepon Bisa juga email Dan lainnya Ya mungkin teman-teman kita Di KBR kan juga banyak Banyak mendapat Telepon seperti itu Ya cuman karena mungkin Sudah tahu Sudah aware Ya diabaikan saja lah Diabaikan saja Atau ya Terus kalian diisengin ya Diisengin Kalau mau diisengin Ini trik juga nih Mas Chris Kalau mau diisengin Dia kan pakai bahasa Bahasa Inggris Kita sendiri pakai bahasa Indonesia Atau pakai bahasa Belanda Sekalian Kalau bisa Kalau bisa Kalau bisa Menyebaran Arab ya Bapak Tapi Kita kalau memang Untungnya kalau bisa Bahasa Belanda Kita coba pakai bahasa Belanda Pasti dia tidak bisa Iya logikanya Mereka Kalau misalnya dari institusi Institusi resmi Belanda Harus bisa berbahasa Belanda ya Dan biasanya juga Biasanya saya sudah tanya Beberapa teman-teman Kepolisian sini Kalau memang kita mendapat Telepon resmi Dari Kepolisian Atau apa Pendegar kumul lainnya Pasti mereka akan pertama Menggunakan bahasa Belanda Tidak akan langsung Menggunakan bahasa Inggris Itu mungkin Sebagai trik juga lah Sebagai tips Sebagai tips ya Jadi Memang Sekali lagi ya Ini harus Mungkin harus Untuk perhatian kita Bersama juga Kasus-kasus penipuan Ini memang Memang mengincar Bukan hanya orang Indonesia Bang Berarti dia Semua-semua 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 Dapat telepon seperti itu Jangan panik ya Basically Dan jangan sembarangan Mungkin yang paling penting Adalah jangan sembarangan Membagikan Nomor BSN Atau nomor Registrasi kependudukan Biasanya di Kampu ID Itu ada ya Tulisan BSN Itu jangan sembarangan Dibagikan Juga jangan sembarangan transfer Dan jangan sembarangan transfer Betul Boleh Kalau kita harus Terakhir makan siapa Dan Seperti tadi Bang Fibri sampaikan Kalau memang Untuk WNI Yang ada Di seluruh Belanda Jika ada Sesuatu yang Ditanyakan Atau dalam kondisi darurat Kita bisa bilang Dalam kondisi darurat Atau mungkin berpikir Oh jangan-jangan penipuan Silahkan hubungin hotline ya Yang akan Ya bisa dilihat di Di sini ya Ada hotline-nya juga Akan ditampilkan Hotline KBRI Nanti akan diterima Oleh KBRI Dan akan disalurkan Ke Bagian-bagian yang menangani Kalau memang Kasusnya terkait Pengaduan Mengenai penipuan Dan atau Hanya memastikan Misalnya Apakah saya Ini adalah korban penipuan Atau enggak Atau memastikan Keabsahan sesuatu Nanti mungkin bisa disalurkan Ke Pak Adpol gitu Ada dua lagi nih Pak Mas Chris nih Buat tips juga ya Ini kan masalah telepon kan Yang kedua masalah email Mas Chris Email Jadi kalau kita terima email Kita harus teliti lagi Misalnya email dari Dari Apple Nah Terima dari Apple Bahwa Aplikasi Anda Harus diperpanjang Atau apa Tolong dicek lagi Alamat emailnya Kadang Misalnya Alamat Alamat emailnya Resminya Apple www. Starsive . Apple WP 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 L A Nah dia kadang-kadang Email yang skem ini WP WP L A Masanya I L Jadi Beda satu huruf Jangan sengaja gitu Dicek dulu ya Dicek bener-bener Dicek bener Apakah bener ini Email resmi dari Dari situ-situ tersebut ya biasa kan kita sering denger dari Microsoft dari Microsoft dari Apple tapi ya ya memang bahkan dari kalau sekarang mungkin zamannya metos ya dari Twitter dari Facebook dari mungkin yang punya apa Youtuber-Youtuber di luar sana tiba-tiba dapet email bahwa akun Anda suspend atau apa itu bener-bener di cek bener kah bener resmi dari si apa institusi tersebut dari Instagram atau dari Apple atau Microsoft betul jadi kalau kalau dilihat memang sebenarnya kita tetap butuh waspada ya sangat-sangat ya walaupun sekarang teknologi makin canggih tapi emang belum ada satu mekanisme yang bisa mencegah semua itu gitu ternyata ya harus dari-dari kita memang harus dari kita ya termasuk salah satunya kan kita harus sering-mengganti password password yang yang agak lebih rumit lah tapi harus dikatakan kita sendiri oke dan memang satu lagi mengenai membantu pelaksanaan tugas atau visi dan misi Bapak Dubes selama di Belanda gitu salah satunya kan memang tadi kita sempat singgung mengenai koordinasi pengamanan atau pengamanan CIP dan CIP yang datang dan lain-lain bisa diceritain gak sih Bang sedikit dibalik dibalik penugasan khusus untuk saat itu apakah ada apakah ada kejadian yang tak terlupakan atau ada kejadian yang menarik atau memang selama atau selama 2 tahun bertugas ini kejadian apa yang bener-bener mungkin gak bisa dilupain mungkin selain karantina ya selain karantina selain datang kedinginan nah selain itu kalau masalah pengamanan memang ya kalau dibandingkan ya lebih kalau kata seremnya lebih banyak serem dalam negeri kan dia disana lebih konflik dan juga pengenangan kita lebih-lebih ada kalau disini saya lebih banyak berkoordinasi saja berkoordinasi bagaimana caranya saya berkoordinasi dengan pihak terkait terutama dalam ini kepolisian jadi ada kepolisian khusus di DNA ini namanya kepolisian diplomatik dia yang menangani segala permasalahan berkoordinasi dengan kami untuk membantu kita dalam hal pengamanan ya selama ini so far ya memang tidak ada kendala yang yang begitu berarti lah jadi ada beberapa demo pun bisa kita laksanakan dengan baik ya berkoordinasi dengan kepolisian jadi untuk pengamanan ya Alhamdulillah memang Belanda ini cenderung aman dan kita polisian juga cenderung bisa dijajak koordinasi dengan baik oh iya mas saya satu lagi lupa tadi masalah tips tadi tadi kan yang pertama masalah telepon kedua email yang ketiga masalah investasi online oh iya nah ini juga pas nih karena podcast episode sebelumnya kita kan ngomongin dengan Pak Sabat atau seperdagangan kita ngomongin masalah peluang ekonomi peluang investasi nah ini ini justru bisa kelihatan jadi sambungannya hati-hati berinvestasi sebenarnya nah betul saya saya mungkin tidak bisa secara karena waktu kita terbatas saya hanya mengasih sedikit tip saja mengenai investasi online ini kita harus benar-benar tahu apa produk yang ditawarkan jadi kadang-kadang investasi ini menjualkan sebuah produk dan produk itu memang legal tapi kita tidak tahu apa akan kita gunakan untuk produk tersebut misalnya sebuah aplikasi nah kita gak mengerti aplikasi itu bisa berguna gak buat hidup kita bisa berguna gak buat kesaharan kita jadi intinya adalah harus-harus benar-benar dipelajari apa produk yang dijual jangan kata orang-kata orang jangan kata orang-jangan kata orang terus yang kedua mekanisme penjualannya nah ya meskipun MLM multi-level marketing itu adalah sesuatu yang legal tapi kan ada namanya skema ponzi skema piramid nah itu juga harus kita ya aware lah hati-hati lah jadi bagusnya kalau memang ada ada suatu kelompok atau suatu orang yang menawarkan investasi online dipelajari pertama legalitasnya yang kedua masalah kegunaan produknya terhadap kita nah itu aja tipsnya mas Chris dan memang mungkin kita berikan awareness juga bahwa basically atau pada dasarnya memang KBRI itu tidak terlibat dalam investasi apapun ya bang betul dan kita memang dan memang kan kita sudah diatur sebagai diplomat bahwa diplomat maupun sebagai service service-service paspor itu tidak boleh kita untuk berinvestasi tidak bisa berbisnis karena tugas kita adalah dikirim oleh negara untuk menjadi apa ya penyambung lidah atau perwakilan dari sebuah negara bukan untuk berbisnis bukan untuk berbisnis mencari peluang bisnis boleh ya makro ya untuk Indonesia peluang bisnis itu untuk kepentingan yang lebih luas lagi bukan kepentingan pribadi bukan kepentingan pribadi jadi ya itu tadi apa ya memang kita dilarang untuk berbisnis disini dilarang untuk apa namanya menerima keuntungan menggunakan fasilitas dan menggunakan keuntungan mendapatkan keuntungan itu juga tidak jadi hati-hati dengan kalau ada okrum-okrum tertentu yang mengatasnamakan KBRI menjanjikan keuntungan dan lain-lain gitu ya itu bohong itu bohong intinya cuma itu itu bohong ya intinya bahwa KBRI tidak terlibat dengan nasi itu jadi KBRI tidak terlibat maupun mendukung itu pun kalau memang itu pun personal aturan dari KBRI jelas bahwa personal yang memang merupakan staff ataupun anggota dari KBRI tidak boleh berbisnis mencari peluang bisnis untuk negara boleh boleh tapi untuk keuntungan pribadi tidak boleh oke loh bang kayaknya ini sudah makin memanas diskusinya biar adem kita minum dulu aja tapi cuma air putih nih untung ada isinya kalau kan biasanya gak ada isinya seger emang kalau abis diskusi panas kita minum air air dingin air dingin air dingin tidak berwarna mas KBRI air dingin tidak berwarna ini tolong besok-besok agak berwarna ya makin menunjak jadi ini buat kereinformasi aja ini cuma gimmick ya ada air airnya tapi gak tau nih air apa air embun dan satu pertanyaan bang sebelum kita akhiri diskusi hari ini kalau secara keseluruhan berarti bisa disampaikan bahwa basically dari laporan hasil koordinasi sama polisi karena abang tadi sempat tinggung mengenai sering berkoordinasi dengan polisi selama ini berarti mungkin yang menarik itu ya koordinasi dengan polisi Belanda itu ya ya bener koordinasi kan kita biasa kalau di Indonesia kan berkoordinasi dengan sesama polisi kan pertama bahasanya lebih ya nah kedua juga kita ada unsur hirarki nah disini kan ya itu tadi pertama bahasanya juga berbeda meskipun kita menggunakan bahasa Inggris tapi disini kan tidak ada unsur hirarki jadi ya meskipun saya pangkat ini ya saya bicara dengan saya saja harus maklum gitu jadi disini kan tidak ada hirarki disini disini kan siapa lu kan gitu dan kalau di ngomongin masalah diaspora Indonesia atau friends of Indonesia ada gak sih bang WNI kita yang memang menjadi polisi di Belanda gitu atau keturunan kalau kalau WNI kan jelas gak bisa diaspora jadi keturunan Belanda keturunan Indonesia menjadi kepolisian Belanda sangat banyak oh banyak banyak jadi sebagai contoh resursi diplomatik kemarin saya itu mengundang hampir dari 20 orang 20 orang polisi Belanda yang keturunan Indonesia dan disini juga ada ada semacam apa ya semacam paguyupannya lah paguyupannya paguyupan kepolisian Belanda keturunan pertama itu loh kepolisian Belanda keturunan nah ada lagi keturunan Cina keturunan Indonesia dan keturunan Indonesia yang banyak berteman dengan saya juga dari Atusrang aja saya banyak mendapat kemudahan dari mereka kalau untuk berkoordinasi ya jadi kalau apa namanya shortcutnya saya bisa dapat dari mereka iya karena emang backgroundnya juga sama ya yang minimal semuanya kita selesaikan dengan nasi goreng nah bagian doi nasi goreng iya kadang-kadang kadang-kadang juga minta bener pecel lele gak susah lele Belanda kumisnya pendek tapi badannya gede-gede nah itu makannya pegel oke lah bang terima kasih banyak bang atas bincang-bincangnya atas informasinya karena saya sangat menunggu makan siangnya sebelum kita akhir ini ada gak sih bang pesan-pesan kepada masyarakat Indonesia atau diaspora Indonesia yang ada di Belanda baik itu yang masih WNI ataupun sudah bukan WNI yang menyaksikan hari ini bang jadi kalau ada pesan pada masyarakat silahkan disampaikan jadi terima kasih mas khusus ya jadi khusus buat teman-teman saudara-saudara saya yang masih warga negara Indonesia di Belanda meskipun kita berada di Belanda tolong jujung tinggi rasa kebangsaan kita jadi merah putih kita bener-bener harus ada kita jujung tinggi Pancasila sebagai dasar negara kita harus bener-bener kita jujung tinggi karena kita membawa harkat dan martabat negara di negara orang dan khusus buat teman-teman semuanya diaspora maupun warga negara Indonesia ya saya tolong ingatkan lagi tips-tips tadi saya masalah berhati-hati kalau ada telpon-telpon yang mengaku dari penegara hukum di Belanda kemudian juga berhati-hati kalau menerima email dari dari instansi atau dari agensi ataupun dari dari perusahaan-perusahaan yang terkenal agar dicek lagi alamat emailnya terus yang terakhir juga hati-hati dalam berinvestasi online dan juga saya saya pesankan bahwa KBRI dan seluruh staff KBRI tidak mendukung atau tidak melakukan investasi atau menawarkan investasi dalam bentuk apapun juga jadi itu terus jadi untuk semuanya salam sehat dan salam presisi mantap salam presisi salam presisi jadi makan siang dimana kita mas nanti kita akan bahas setelah ini atau perlu kita undang WNI semuanya aduh jangan nanti biar mas yang bayar enggak nanti kita minta yang bayar adalah nanti ada mas Elza namanya yang bayar ada orang di belakang layar kita mas Elza jadi sekalian kita sebut aja produser kan produser 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 acara ini jadi ingat namanya Tuku Elza jadi gini aja mas honor kita honor saya untuk ini biar produser kasihkan untuk teman-teman ini yang mau makan siang betul jadi silahkan teman-teman hubungi mas Elza untuk makan siang yang sebenarnya honornya juga enggak ada oke bang sekali lagi makasih bang atas bincang-bincangnya salam presisi jadi terima kasih bang Fibril sekali lagi terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan hari ini jangan lupa tadi tips dan triknya dan sekali lagi kami ingatkan bahwa KBRI tidak terlibat untuk atau sama sekali tidak melakukan penawaran investasi dalam bentuk apapun dalam kapasitas pribadi dan terima kasih pada semua yang sudah menyaksikan hari ini sampai jumpa di podcast MBC Talk berikutnya dooooy